Gini, maaf ya pak, maaf ya mas, gue dari tadi gue malu loh, gue malu loh, gue gak keliatan ada siapa-siapa aja di depan itu. Gak apa-apa, Nia kan udah lama gak ngemsi, biasanya dia kan. Gue gak pernah ngemsi, soalnya gue kan sekarang creator. Oh ini Nia, Nia Ramadhani aja sekarang pengen jadi konten creator, wow. Aku emang creator, pokoknya apa namanya. Gagal jadi MC, Nia Ramadhani nangis gue mempermalukan diri sendiri. Artis Nia Ramadhani menangis ketika menceritakan momen menjadi pembawa acara TikTok Award Indonesia 2020. Penampilan Nia Ramadhani di acara itu berakhir dengan kritikan pedas. Dalam tayangan Nyonya Bos di TransTV, Nia Ramadhani bercerita soal itu sambil menangis. Istri Ardi Bagri itu mengaku telah sadar ketidakmampuannya dari segmen pertama. Kalau misal gue bisa lihat semuanya, dari segmen 2 sampai segmen 7 gue rasa gue lagi mempermalukan diri gue sendiri. Gue tahu itu, kata Nia Ramadhani dikutip dari program Nyonya Bos, TransTV, Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021. Maksud gue, cuma kalau gue bisa lihat itu, romter, gue bisa ngikutin. Lanjut Nia Ramadhani sesenggukan. Menurutnya dengan memberi tahu kondisi pengelihatannya yang kurang saat itu, dia bisa melanjutkan apa yang seharusnya. Setidaknya, dia berusaha menyelesaikan sampai akhir meski tahu tidak mampu. Nia Ramadhani sempat menjadi pembawa acara TikTok Award Indonesia 2020 bersama Raffi Ahmad. Penampilan Nia Ramadhani selama acara yang berlangsung tanggal 30 Januari tahun 2021 itu mendapat banyak kritikan dan viral di berbagai media sosial. Mulai dari cara berbicara hingga caranya bersikapnya di panggung yang dianggap kurang sopan. Namun, Nia Ramadhani sudah menjelaskan sebelumnya perihal kondisi matanya yang minus sehingga tidak bisa membaca promter dalam jarak jauh.